Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya dengan vlognya Amamalia hari ini saya akan membuat bolu coklat spesial nah bunda-bunda sebelum saya membuat bolu tutorial membuat bolunya saya akan perkenalkan dulu ya bun peralatan membuat bolu saya sederhana saja tidak perlu wah yang mahal-mahal tetapi hasil bolunya sangat enak dan lezat ya bun yang pertama saya hanya memakai baking pan ya bun tidak memakai oven atau oven listrik tidak saya pakai baking pan kemudian pakai mixer mixer juga mixer yang dipegang nah ini peralatan kayak semada disini ada coklat ada sp ada vanili ini saya masukin ke tempatnya disini dan ini tempat terigu karena saya sering membuat kue jadi tempat terigunya sangat tinggi nah inilah peralatan sederhana ini tapi kita bisa membuat bolu yang super enak ya bun makanya makanya untuk ibu-ibu yang pemula yang ingin belajar memasak ingin belajar membuat bolu atau kek ikutin tutorialnya ya bun oke nah bunda-bunda ini saya akan memperkenalkan bahan-bahannya ya bun ada satu gelas setengah tepung terigu ada 5 sendok susu bubuk ya bun ada 4 butir telur ada gula ini gula seperapat lebih ya bun sekitar 300 gram soalnya kan kita bolu coklat ya bun kalau bolu coklat itu kan agak pahit jadi dibanyakin lebih untuk gulanya seperti bulu-bulu biasa ada 300 gram blue band sama rumbot dari yang sudah dilelehkan ya bun ini sengaja saya sudah dilelehkan kemudian ini coklat coklat ini cukup 3 sendok saja tapi kalau bunda suka misalnya lebih pahit boleh ditambahkan kemudian ini saya ada soda kue ditambah SP karena SP nya ini tinggal sedikit jadi saya diperbantukan dengan soda kue takutnya tidak ngembang ya bun kemudian ada vanili bubuk nah ini bahan-bahannya bun kalian boleh catat dan ikutin ya bun oke bunda ikutin tutorialnya yuk kita langsung bikin tutorialnya ya bun untuk langkah pertama bunda-bunda kita campurkan terigu coklat kita aduk ya bun aduk sampai rata kemudian kemudian baking soda ya bun setelah tercampur rata sisihkan ya bun nah bunda-bunda kita mulai ya cara pembuatannya yang pertama masukkan telur 4 butir terus gula pasir seperapat lebih ya bun lebihin dikit terus ini ada SP ini kita nanti mau dikocok ya bun SP secukupnya ya bun terus kita masukin juga vanili vanili bubuk ya bun supaya tidak anjir gitu ya kuehnya nah ini saya sudah mau mengocok ya bun untuk mengocoknya kita menggunakan speed rendah dulu supaya semua tercampur dulu baru setelah speed rendah semuanya tercampur kita memakai speed tinggi ya bun kira-kira mengocoknya 10 sampai 15 15 menit ya bun selamat menikmati nah ini mulai mengembang ya bun terlihat adonannya putih putih bening gitu ya bun ya putih mengkilat terus apa ya kental gitu adonannya ini berarti sudah mengembang nah ini saya mau masukin tepung terigu sama coklat ya bun yang tadi sudah dicampurkan tepung terigu coklat sama baking soda sudah sudah dicampur sebelumnya diaduk sampai rata aja ya bun kemudian sisanya kita masukin lagi sisa terigu tadi lalu diaduk ya bun sampai rata setelah rata kita masukin susu ya bun susu sama blue band ini blue band dulu kita masukin aduk-aduk ini blue band sama rum water ya bun yang tadi sudah dicairkan kemudian kita masukin sisa blue band tadi aduk-aduk lagi ya bun pelan saja mengaduknya asal tercampur nah ini susu bun untuk terakhir kita masukin susu ya bun untuk merek susunya untuk merek susu boleh boleh susu apa aja tergantung selera bunda ya setelah tercampur kita masukin kita masukin ke baking pan ya bun pelan-pelan jangan sampai tumpah baking pannya ini saya sudah alasin dengan blue band saja ya bun saya tidak pakai terigu lagi jadi hanya blue band saja kalau bunda-bunda mau pakai terigu lagi silahkan gak apa-apa tergantung tergantung selera bunda-bunda ya saya bunda-bunda ini saya sedang memberi blue band untuk tutupnya juga karena biasanya kuehnya itu sampai penuh banget sampai lubet jadi suka kena tutupnya sayang jadi tutupnya juga saya kasih blue band ya bun supaya tidak lengket nah ini sudah selesai ya bun tutupnya dikasih blue band ini saatnya kita memanggang memanggang sekitar 30 sampai 45 menit ya bun tergantung kuehnya biasanya kalau kita mencampurkan banyak campuran kayak coklat pisang atau misalnya apalah itu lebih lama lagi ya untuk proses pemanggang ya bun nah ini bunda-bunda setelah 30 40 menit cake-nya sudah selesai ya bun ini sampai tinggi banget ini sampai saya sayang banget ini samping-sampingnya jadi agak rapet-rapet gitu agak lengket-lengket gitu ketutup jadi dia copot-copot padahal tadi sudah saya kasih blue band ya bun tapi tetap aja saking tinggi gitu ya saking ngembang ini perbukaan atasnya ya bun basahkan nah ini bunda hasilnya ya mau saya potong ya bun selamat menikmati nah ini bunda cake-nya ini enak sekali loh saya tadi menggunakan susu bubuk ya bun biasanya saya tidak hanya menggunakan susu bubuk saya juga menggunakan susu kental manis ya bun tapi rasa coklat dan itu rasanya wow yummy sekali ya enak sekali ya spesial sekali pokoknya jadi ini saya tidak menggunakan susu coklat kental jadi hanya menggunakan susu biasa oh ya sudah bunda mungkin video saya dicukupkan sekian tuh cantikan bolunya ya terima kasih yang sudah menonton terima kasih yang sudah like jangan di skip ya bun iklannya videonya saya cukupkan sekian semoga kalian bisa membuatnya di rumah ya bun oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching bye 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 ucharist 친구 who器 hei toh ... Terima kasih.